Kelanjutan pembangunan Tax on Location Bengkulu pada awal Mei masih menggantung. Pembangunan tahap kedua dan tahap ketiga masih dalam proses pembangunan sementara, menunggu arahan dari pemerintah. Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Cahyo Purnomo mengatakan tahun ini pihaknya masih berfokus pada persiapan pengoperasian jalan tol Trans Sumatera atau JTTS Ruas Bubu Linggau Curup Bengkulu tahap pertama, di mana sebelumnya tol ini telah difungsikan pada arus mudik dan balik lebaran. Sejak Hamin 7 hingga hari Hal Lebaran tercatat 13.364 kendaraan yang telah melalui tol Bengkulu. Pasalnya belum dikenakan biaya untuk melewati tol tersebut, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Apalagi ini merupakan perdana tol pertama di Bengkulu. Tahun ini selain di tol Bengkulu, Tama Karya juga fokus untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera atau JTTS tahap pertama yang terdiri dari 8 ruas diantaranya. Terkait dengan tarif yang dikenakan pada sepanjang ruas tol Bubu Linggau Curup Bengkulu akan menyesuaikan dengan surat keputusan Menteri PUPR yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR menjelang dengan pengoperasian tol. Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin Subarhani, mengatakan persoalan pembangunan lanjutan tol ini merupakan persoalan daerah. Maka perlu bersama-sama untuk mencari solusi. Agar ini bisa terselesaikan, jangan sampai mandek di tengah jalan. Jiafni Risma Warni melaporkan dari Kota Bengkulu.